Program petani milenial yang digagas pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sedang berprogres. Tahapan demi tahapan sudah dipersiapkan seperti personel petani milenial, penggarapan lahan, penyiapan benih tanam, penyediaan pupuk hingga sistem pengairannya. Tujuan dibentuknya program petani milenial yang digagas Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto ini untuk mencetak agropreneur muda sebagai sumber daya manusia pertanian yang handal serta sebagai sumber ketahanan pangan di tengah ancaman inflasi yang tengah melanda. Langkah awal pemanfaatan lahan program petani milenial yang akan digarap berada di lingkungan kebun edukasi rumah dinas Bupati Lampung Selatan. Rencananya, lahan tersebut akan ditanami berbagai komoditas pangan seperti cabai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Petani milenial di Lampung Selatan sendiri terdiri dari Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan. Dari Lampung Selatan, di Son Zulfansyah, Saburai TV melaporkan. Kalau kita ke Lampung Selatan, jadi bisa tuang.